Intro Selama menjadi istri ustad, seringkali cece terlihat kerap mendampingi A.A. Hadi. Mereka berdua selalu memperlihatkan keharmonisan di depan jamaah sebagai contoh toladan untuk rumah tangga lainnya. Ada alasan tersendiri mengapa A.A. Hadi harus didampingi oleh cece selama memberikan ceramah baik dalam acara on-air maupun acara off-air. Nggak kebayang ya gitu. Yang A juga nggak kebayang juga kali ya berpikiran untuk menikah dengan seorang saya yang bekerja di dunia entertain dulunya ya sebagai seorang artis lah bisa dikatakan. Jadi ketika saya memutuskan untuk menikah juga dan dia juga gitu kebanyakan kalau artis kan pengusaha gitu ya banyak duit bos gitu ini sama ustad gitu loh kata dia lagi belajar taubat nih kata dia gitu. Saya juga nggak kepikiran bisa menikah dengan seorang ustad gitu ya gitu tapi banyak hikmahnya mas jadi dalam arti kata gini saya banyak bersilaturahim dengan saudara-saudara dengan ibu-ibu majelis taklim seperti yang tadi ini saya syuting disini terus kalau misalnya saya keluar kota gitu. Mungkin kalau saya bukan istrinya ustad saya nggak bisa nih ketemu sama ibu-ibu majelis taklim yang di luar pulau Jawa sampai kita ke Kalimantan sampai bahkan ke luar negeri gitu. Ada hikmahnya juga sih gitu. Mungkin kalau misalnya saya jadi istrinya siapa nggak mungkin bisa bareng-bareng ibu-ibu majelis taklim nih hampir ketemu setiap hari gitu sih. Itu yang selalu saya syukuri gitu. Niat keduanya untuk berdakwah di jalan Allah menjadi salah satu visi misi yang sama dan mempersatukan keduanya menjadi jodoh. Benarkah A.A. Hadi memiliki kecemburuan pada Cece yang seorang artis dan memiliki banyak penggemar. Nggak, cuman itu cocoknya sama saya karena kan memang apa namanya ya itu tadi ya kalau sama istri kan bisa langsung lihat-lihatan gitu mas langsung pandang-pandangan, langsung lirik-lirikan gitu. Kan kalau sama yang lain bukan muhrimnya gitu. Udah gitu sekalian ngurus beliau juga kan kalau makan ya ada yang saya siapin makan, minum saya siapin gitu. Itu sih sebenarnya intinya. Ya Alhamdulillah ya Subhanallah saya di... Saya bersyukur gitu pada Allah bahwa memang kami berdakwah. Saya selalu menemani A. Ceramah kemanapun beliau berdakwah. Kayak tadi sebelum kita syuting di sini saya menemani beliau dulu untuk Ceramah di BSD langsung ke sini. Jadi memang inilah tujuan kami. Ini adalah keinginan saya bahwa memang saya ingin selalu berdampingan dengan A. gitu. Thank you. Terima kasih telah menonton